selamat menikmati namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini mohon bantuannya bapak ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel profesi guru ya pasca diberikannya kepastian terkait dengan pencairan rapelan gaji untuk bapak ibu pensiunan dan juga PNS disini yang disampaikan oleh Taspen maka kita sudah bisa dapat kepastian ini bapak ibu sekalian bahwa 1 Maret nanti ini kenaikan gaji sudah akan melekat di gaji kita nah oleh karena itu maka akan ada ini perubahan yang akan kita terima nanti tepatnya di 1 April perubahan yang saya maksud ini bapak ibu sekalian adalah adalah terkait dengan penerimaan tunjangan hari raya kepada bapak ibu sekalian ya yang berhak menerimanya yang mana sesuai dengan peraturan yang selama ini dipakai oleh pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 komponennya untuk PNS, TNI, PORI adalah gaji pokok kemudian tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan begitu juga ini ya untuk P3K sama namun potensi untuk pemberian bagi bapak ibu sekalian guru ini tunjangan kinerja menurut apa yang kita lihat di tahun 2024 ini tidak ada kendala krusial barangkali ini juga akan sama dengan tahun 2023 bapak ibu guru juga akan mendapatkan tunjangan kinerja ya kemungkinannya tetap 50% walaupun memang sebagian daerah tidak mengirimkan data-data gurunya ya sehingga tidak bisa dicairkan nah untuk bapak ibu pensiunan komponen THR nanti adalah pensiunan pokok ini tadi dipastikan ya di 1 Maret sudah masuk kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan ini kita lihat sedikit dulu bapak ibu sekalian belum nanti kita lihat apa alasan kenapa di 1 April kita menerima gaji double lalu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam pemberian THR ini adalah pertama tunjangan haraya diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya kemudian tunjangan hari raya acuannya adalah di bulan Maret inilah pentingnya bapak ibu sekalian komponen gaji di bulan Maret karena nanti itu akan menjadi dasar dalam hal pemberian tunjangan hari raya sehingga dengan sudah dimasukkannya kenaikan gaji di 1 Maret sesuai dengan apa yang disampaikan taspen maka 1 April bapak ibu sekalian akan menerima pertama adalah gaji bulan April dan kemudian yang kedua adalah lalu untuk besaran tunjangan hari raya bapak ibu sekalian khusus untuk PNS ini adalah mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 terkait penyesuaian untuk gaji baru hal mana di lampirannya ini lampiran PP ini kita coba lihat untuk golongan 1 ini nanti besaran yang bapak ibu terima sesuai dengan masa kerjanya paling rendahnya adalah golongan 1A 1.685.700 paling tinggi 1D 2.900.1.400 rupiah belum termasuk tunjangan kinerja kemudian untuk golongan 2 ini bapak ibu sekalian besaran yang paling rendahnya untuk 0-0 tahun itu adalah 2.184.000 kemudian paling tinggi di 2D adalah 4.125.600 lalu untuk golongan 3 paling rendahnya 0 tahun adalah 2.785.700 ini masih gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan tunjangan yang kita sampaikan tadi dan paling tinggi untuk golongan 3D ini adalah 5.180.700 serta yang terakhir ini untuk PNS baik itu struktural, fungsional maupun pelaksana serta administrasi golongan 4 paling rendahnya adalah 3.287.800 untuk 0 tahun dan paling tinggi ini bapak ibu sekalian untuk masa kerja 32 tahun adalah 6.373.200 inilah yang bapak ibu akan terima nanti ditambah tunjangan keluarga tunjangan pangan dan tunjangan suami atau istri serta tunjangan beras tanpa potongan bapak ibu sekalian jadi ini untuk THRIN tanpa potongan jadi setiap golongan ini bapak ibu sudah bisa perhitungkan ya besaran tunjangan hari raya yang akan nantinya bapak ibu terima untuk pensiunan ya ini masih menyesuaikan kenaikannya berbeda karena pensiunan itu adalah 12% maka nanti akan menunggu gaji maret dulu ya hal mana kalau kita lihat ini bapak ibu sekalian sesuai dengan juknis yang selama ini dipakai oleh pemerintah bahwa pencairan tunjangan hari raya itu paling cepatnya adalah 10 hari sebelum hari raya maka ini tanggal 30 itu adalah hari Sabtu bapak ibu sekalian 31 hari minggu ini tidak mungkin dibayarkan maka untuk tahun ini pembayaran tunjangan hari raya akan bergabung dengan gaji bulan April makanya kita sampaikan tadi 1 April ini bapak ibu akan menerima 2 gaji sekaligus ya satu tunjangan hari raya dan satu lagi adalah gaji bulanan kalau kita hitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian 7 itu merah 8, 9 ini adalah 8 hari kerja jadi kalau menurut saya hitungan 10 hari kerja itu jatuhnya adalah di tanggal 28 ya namun saya lebih melihat kalau kita bandingkan ke tahun-tahun sebelumnya ini terrealisasinya adalah di tanggal 1 April dan kita akan lebaran ini bapak ibu sekalian perkiraannya adalah di 10 April ya dan 11 April Rabu Kamis ini nanti akan ada hisapnya juga dari pemerintah nah ini bapak ibu sekalian informasi terbaru semoga kerennya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati